Berarti DP-nya bisa ceper nih, Bang? Bisa. Berapa? DP paling minim ini bisa 10% bisa ini mobil. Selain DP, banyaknya sih orang beli paliset tuh ngincar angsurannya. Angsurannya yang paling ringan. Angsurannya yang paling ringan kita mulai dari 7 juta. Para Sultan ini beli mobil paliset, DP 50% di awal. Free angsuran selama 1 tahun. 1 tahunnya lagi baru bayar 50%-nya lagi, dapet paliset. Berarti tanpa bayar angsuran? Halo bosku, jumpa lagi dengan Irfan dari Hyundai Sunter. Kali ini kita akan review mobil para Sultan. Yang paling canggih namanya Hyundai Paliset. Let's go, kita lihat reviewnya. Bang Irfan. Halo Pak Lutfi. Kenapa mobil yang satu ini dibilang mobilnya para Sultan yang paling canggih nih? Kenapa paling canggih? Karena ini mobil paling eksklusif, paling lengkap fiturnya. Oke. Canggihnya? Canggihnya dia sudah ada blue link. Apa itu blue link? Blue link itu bisa nyalain mobil, matiin mobil dari jarak jauh. Seberapa jauh itu Bang? Itu bisa sampai luar pulau bisa. Luar pulau? Selagi dia ada sinyal, handphonenya bisa pakai blue link. Berarti melebihi LDR ya? Iya. Betul. Lebih jauh lagi. Dan itu canggihannya sama sampai Indonesia Raya. Tidak bisa antar negara ya. Oh di Indonesia aja? Iya, Indonesia Raya. Oke. Betul jauh banget ya. Nah, blue linknya apa aja Bang ini Bang? Iya, itu yang tadi saya bilang. Paliset itu sekarang sudah tampilannya sudah eksklusif banget ya. Tampilannya beda. Grillnya beda. Iya kan? Terusnya juga dia punya yang namanya cruise control adaptive. Oke. Yang sekarang. Iya. Dia ini kalau diesel 2.200 diesel. Oke, diesel ya bosku ya. Dia has powernya 200, torsinya 440. Wih, keren juga ya Bang ya. Keren juga tenaganya cukup. Oke, mantap nih Pak Lisette ini. Dan juga di sini ada namanya DRL. Betul. DLID juga Bang ya. Betul, betul. Vokelam LED juga Bang? Ada dong. Vokelam LED. Ada Vokelam semua. Ada apa lagi Bang? Ada kamera depan ada. Kamera 360 itu Bang ya? Ada juga kamera 360. Berarti kameranya depan, belakang, kiri dan kanan. Sudah ada. Dan bahkan kayak dari atas Bang ya? Iya. Apakah dia ada kodamnya Bang? Kodamnya? Kita cek kodam ya. Kodam. Aoranya apa ini? Aoranya apa nih Bang? Bisa kayak gitu Bang ya? Mantep, mantep. Nah, kalau untuk velgnya ring berapa nih Bang? Kalau untuk velg dia ringnya ring 20. Ring 20 besar banget Bang ya? Ring 20 besar. Velg racing, tutun color dia. Iya, betul. Kemudian di spionnya Bang? Spionnya ada ring track juga. Ada ring track. Iya, jadi kalau ada papasan dia bisa ditutup spionnya. Aman lah ya? Aman. Ada blind spot monitoring. Kemudian ada roof rail juga. Iya, betul. Ada apa lagi Bang? Ada sunroof, ada lagi musim kampanye nih. Jadi belinya paliset aja ya. Pas banget ya? Pas banget musim kampanye. Sambil pilih saja Irvan. Halo, jangan lupa gitu ya. Apalagi nih Bang. Mobilnya putih. Iya, betul. Pas banget. Kenapa? Kenapa? Betul-betul. Di setik ristik partai apapun bisa Bang? Bisa, masuk. Mau partai merah, hijau puning, biru bisa semua Bang ya? Pas banget. Nah, kalau di belakang lebihnya apa aja? Kalau di belakang dia itu udah smart tailgate ya. Hotelgate? Iya. Otomatis buka tutup diri. Otomatis, jadi udah power backdoor dia. Oke, ada apa lagi? Power backdoor, terus juga dia udah ada kamera mundur, ya udah ada sensor parkir. Oke. Udah lengkap ini, varian signature ini udah paling lengkap. Ada spoiler juga? Ada dong, spoilernya ada. Subfin antena? Subfin antena ada ya, betul. Berarti lengkap banget ini ya? Udah paling lengkap. Makanya ini mobil yang paling banget dicari, para Sultan-Sultan. Yang tadinya, ya sebut aja lah merek tadinya Alphard, lari ke sini. Oh, iya, iya, bisa kayak gitu Bang ya? Bisa, yang tadinya Pak Jero. Tadi inisial ya, tadi sebutnya Bang Evan, inisial ya? Inisial, ini tadi apa? Alphard lah. Kan inisial itu? Oh iya. Kan sebenarnya kan sebenarnya ada? Oh iya. Oh iya. Oh iya, iya, iya. Inisial sebenarnya ya? Aman bosku ya? Iya. Sekarang harganya Palisette itu mulai dari berapa nih? Kalau Palisette itu ada tiga varian ya. Oke. Paling rendah itu tipe Prime. Dia harganya 910. Oke. Kalau yang Signature 1M 51 juta. Juta apa miliar nih? 1 miliar 51 juta. Oh iya. 1 miliar 51 juta. Oh iya, iya. Ini tipe Signature. Sama Eman lah ya, enaknya. Nah itu udah petong diskon belum? Belum dong. Belum. Berserkan yang besar nggak nih? Ada. Kita lagi ada, kalau kita ini lagi ada, apa namanya ya, musim berberber gitu. Berberberber apa tuh? September, Oktober, November, Desember tuh udah pasti potongannya besar gitu. Berapa juta? Bisa puluhan juta nggak? Saya jamin Bapak bawa Palisette, potongannya puluhan juta. Berarti cash credit bisa untung puluhan juta? Bisa untung puluhan juta. Berarti DP-nya bisa ceper nih Bang? Bisa. Berapa? DP paling minim ini bisa, 10% bisa ini mobil. Serius? Serius. Mantep banget. Selain itu udah berapa-apa lagi? Selain DP, banyak banget sih orang beli Palisette tuh ngincar angsurannya. Angsurannya yang paling ringan. Angsur paling ringan kita mulai dari 7 juta. Serius? Bisa. Angsuran 7 juta. Berapa lama prosesnya? Oke. Palisette ini dia, kita punya ada 3 metode pembiayaan Palisette. Oke. DP minim saya bilang DP 10%. Oke. Terus yang kedua ada schema yang namanya balloon payment. Apa itu? Balloon payment itu pokok hutangnya dibagi 2. Jadi DP-nya kecil, angsurannya kecil. Oh gitu bisa? Bisa. Oke. Yang ketiga, cash bertahap. Jadi kalau bagi para owner yang ingin memutar duitnya, daripada beli mobil, beli cash, boleh diputar duitnya. Jadi para Sultan ini beli mobil Palisette, DP 50% di awal, free angsuran selama 1 tahun, 1 tahunnya lagi baru bayar 50%-nya lagi, dapet Palisette. Berarti tanpa bayar angsuran? Iya, betul. Tanpa bayar angsuran bisa Palisette. Kayak cash bertahap lah ya? Iya, cash bertahap bisa. Mantap banget Bang. Di sini Bang. Bang, kalau cover area penjualan bisa di area mana aja nih? Area penjualan berhubung kita mega dealer. Jadi Hyundai Mobil Indonesia itu bisa melayani seluruh Indonesia bisa. Dari Sabang sampai Barake? Bisa, gas. Bisa. Gas ya? Bisa. Oke Bang, aku mau dalamnya boleh nggak sih? Boleh, silahkan. Kita langsung lihat dalam seperti apa klip dayanya. Let's go. Bersambung. Nah bosku, ini dia mobilnya para Sultan. Itu modelnya mewah banget ya? Mewah dong. Joknya ada full leadership dan dia leadershipnya beda. Iya, dan dia leader-nya, Napa leader dia. Oh gitu. Iya, jadi interior Palisette itu ada dua varian. Interiornya, bangkunya ada bergundi. Bergundi. Seperti ini bergundi, air juga putih nevi. Dan juga di sini tuh ada Captain. Pasti Captain Seed kalau ini ya? Pasti, pasti, pasti Captain Seed. Kemudian di belakang sini dia ada kayak... Tire-nya ya? Iya, betul, betul. Tire-nya juga. Dan tinggi saya 170 cm ya. Headroom, aman, legroom, aman juga. Aman. Di sini pengaturan AC-nya juga ada di belakang. Iya. The power outlet-nya juga ada. Dan dia tuh bisa maju-mundur ya? Iya, betul. Kemudian airbag-nya banyak banget. Pasti di sini ada sunroof-nya tadi bilang, bang, ya? Ada sunroof dan panoramik. Untuk AC-nya, dia itu triple zone ya? Di belakang sampai belakang. Betul. Kalau bagian depan, apa aja kelihatannya, bang? Jadi kalau untuk Palisette ini, dia yang tipe signature ini, dia pertama, dia nggak ada transmisi ya. Dia di shift by wire maksudnya ya. Ini tinggal klik-klik, klik-klik, klik-klik. Ya, macam kayak di pesawat ya. Cuman pencet-cet tombol gitu. Terusnya juga ada pengaturan drive mode-nya. Drive-nya ada berapa mode, bang? Mode-nya itu ada smart, eco, normal, sport ya. Ada tiga ya? Ada empat dong. Ada empat ya? Iya. Smart, smart, eco, normal, sport ya. Oke. Terusnya juga ada drive-traction-nya. Dia ada mud, ada sand, ada snow juga dia ada. Oke. Dan juga dia ada pendingin. Iya, di bangkunya ini, di bangkunya ini ada cooling seat-nya ini. Oke. Dia ada pendingin dan petangannya. Oke. Jadi dia pendingin. Iya, pendingin pengangkat ini ada di baris depan dan di baris belakang. Oh, kedua juga bisa. Oh, iya bener. Ada. Ada untuk cooling seat-nya. Dan head unit-nya dia besar. Betul. Ini head unit-nya ini sudah yang tadi saya bilang. Android Auto, Apple CarPlay. Sudah terkoneksi Android Auto dan Auto CarPlay. Dan juga per... Sedernya. Betul. Pedal shift. Ya, dan ada pedal shift-nya juga sudah ada. Terus kontrol juga sudah ada. Terus kontrol juga sudah ada. Sudah ada. Jadi varian ini sudah paling lengkap ya. Sudah pembaharuan dari seri sebelumnya. Oke. Bang, kalau kamu mau tukar tambah, bang. Oke. Bisa nggak? Bisa dong. Tapi mobilku bukan jandai. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Mobil apa saja bisa. Yang penting masih ada mesinnya, masih ada rodanya. Oh, siap-siap. Harganya bagus nggak? Bagus dong. Bang Irvan. Yes. Saya ini aku mau rifkan gedung mobil yang rekomendasi dirbang Irvan. Selain ini ada mobil apa saja di sini? Kalau di Hyundai ini rekomendasi kita selain paliset, ada lagi yang sekarang lagi new banget. Oke. Ini namanya Kona. Kona elektrik. Mobil yang nggak perlu pakai bensin. Betul. Yang pasti akan pakai listrik. Iya. Harganya di bawah Ioniq 5. Fuzet. Tapi jarak tempuhnya lebih panjang. Iya. Betul. Betul banget. Kita langsung review itu bang ya. Oke. Pokoknya the one and only. Ingat Yandai ngenyak ke bang Irvan. Di Hyundai. Sunter. Terima kasih bosku udah nonton. Jangan lupa komen share ya. Share ke teman, saudara, tetangga. Apa lagi? Ke simpenan, ke pacar. Apa gimana? Terus ada. Oh, selingkuhan. Ya, penting belinya sama Irvan. Nggak apa-apa deh. Siap-siap. Jadi jangan lupa subscribe untuk penduduk kita. Mereview mobil yang ada seluruh. Ya, terserah ya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. Selamat. Selamat. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.